Ribuan kendaraan ciptakan antrian mengular menuju sejumlah pusat pengisian bahan bakar di Teheran, Iran, menyusul serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Iran kepada Israel, sejak selasa malam hingga Rabu dini hari 2 Oktober 2024. Tidak ada keterangan resmi dari media Iran, namun disinyalir peristiwa ini terjadi sebagai langkah antisipasi warga Iran atas potensi dan kemungkinan kelangkaan bahan bakar yang bisa terjadi, apabila Israel melakukan serangan balasan dengan menargetkan kilang-kilang dan industri pemasok bahan bakar minyak di Iran. Berkaca pada pengalaman serangan Israel yang sebelumnya dilancarkan ke pembangkit listrik dan pelabuhan di Yaman, usai mendapat serangan dari Houthi. Terima kasih telah menonton!